Nah, buat teman-teman yang mau membeli kuen eceran, men-convert saldo kripto ke dana, atau men-convert saldo Paypal ke dana, itu bisa diaku ya. Caranya teman-teman chat aja kontak yang tersedia di deskripsi ya, ada telegram dan whatsapp ya. Oke lanjut. Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoganata. Di video kali ini kita akan kembali membahas airdrop testnet ya. Di sini nama proyeknya itu Linea teman-teman. Nah, di mana proyek Linea ini adalah blockchain layer 2 ya, atau layer 2 di jaringan ZK EVM teman-teman, di Ethereum. Nah, dan uniknya Linea ini di backup oleh ConsenSys teman-teman ya. Nah, jadi ConsenSys ini adalah team proyek dari jaringannya Ethereum ya, yang profesional di bidang blockchain teman-teman. Ya, jadi intinya proyek Linea ini seperti optimism dan arbitrum lah bisa dibilang teman-teman ya, karena layer 2 di Ethereum. Dan Linea ini masih fresh ya, baru-baru ini launchingnya, dan masih sangat lancar, dan kita akan langsung aja garap di video ini teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman join dulu channel telegramku ya, linknya ada di deskripsi. Di sana kita bisa diskusi seputar airdrop atau crypto bareng teman-teman. Nah, kalau udah kita langsung aja sediakan bahan-bahan untuk menggarap testnet ini ya, agar videonya nggak lama. Nah, buat teman-teman, karena aku garapnya menggunakan laptop ya, buat teman-teman yang garap menggunakan Android itu sangat bisa. Dan aku rekomendasikan menggunakan Mrs. Browser teman-teman ya. Jadi Mrs. Browser ini, yang gambarnya seperti ini, teman-teman download aja di Play Store. Setelah itu teman-teman install di Mrs. Browsernya, Metamask extension seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi gunanya itu, wallet Metamask untuk kita lancar menggarap testnet teman-teman. Karena di testnet ini, kita harus menginstall jaringan khusus di wallet Metamask-nya ya, atau custom RPC teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru atau pemula, teman-teman bisa simak aja videonya, ikuti pelan-pelan. Dan ke depannya, teman-teman pasti akan bisa start-set-start-set untuk menggarap airdrop testnet, teman-teman ya. Memang awal-awal kita butuh penyesuaian ya, untuk menggarap airdrop testnet ini. Oke, langsung aja. Nah, di sini untuk website-nya itu ada linea build. Teman-teman bisa baca aja di sini, biar nggak lama ya, nanti baca sendiri. Dan kita langsung aja dulu install networknya, teman-teman. Jadi, RPC networknya ini ada di sini. Linknya akan aku sertakan di deskripsi juga. Nah, sebelumnya kita install dulu untuk RPC jaringan linea ini, teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa auto dia keinstall, teman-teman. Caranya itu, teman-teman masuk aja ini dulu ke Goerly Hope Exchange ini. Lalu di sini, teman-teman, rubah aja jadi linea. Nanti dia akan muncul pop-up wallet Metamask ini ya, untuk menginstall jaringan lineanya. Itu, teman-teman, confirm aja. Nah, kalau misalnya dia nggak mau, kita install manual. Caranya itu, kita buka wallet Metamask kita, lalu kita klik profile ini. Lalu, kita klik setting. Kita klik network. Nah, di sini kita klik add network, teman-teman ya. Nah, pas add network itu, nanti teman-teman samakan aja RPC-nya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini akan aku sertakan di link deskripsi ya. Teman-teman, nanti samakan aja network namenya, RPC-nya, Chain ID-nya, Currency Simul, dan Block Explorer. Kalau udah, teman-teman tinggal save. Lalu, teman-teman tinggal cari dia yang namanya Linea Goerly Test Network. Oke, kalau udah, kita biarkan aja. Ini kita lanjut videonya. Nah, lalu kita butuh voucher, teman-teman. Nah, bang, apa sih voucher itu? Voucher itu adalah saldo ya. Kalau di crypto kan kita butuh saldo untuk fee dan untuk jual-beli, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau di testnet, kita bisa claim voucher-nya secara gratis untuk kita menggarap testnet. Nah, di mana sih, bang, untuk claim voucher-nya? Nah, untuk yang belum tahu, di sini aku sempat buat video ya, yang ini. Claim voucher ETH Goerly atau Sepolia. Teman-teman, tonton aja dulu video ini. Jadi, teman-teman bisa kumpulkan voucher-nya nanti untuk menggarap testnet. Oke? Nah, kalau voucher-nya udah ada, teman-teman tinggal ke sini ya. Ke Goerly Hope Exchange. Ini link-nya semua pasti ada di deskripsi, teman-teman. Oke, kita coba masuk dulu. Nah, di sini kita langsung aja connect wallet. Kita pilih metamask. Oke, kita next. Nah, jadi di sini sudah kelihatan balance dari voucher ETH Goerly, teman-teman. Nah, di sini aku akan depositkan 0,2 aja ya, biar nggak terlalu banyak ke lineanya. Karena terbatas juga ya, voucher untuk kerjain testnet yang lain. Oke, kita langsung aja kirim. Oke, kita switch network dulu ya, dari Goerly ke linea. Oke, kita klik langsung send. Oke, di sini kita langsung konfirmasi aja, teman-teman. Nah, ini kita tunggu ya, sampai dia contreng. Karena testnet-nya ini baru, harusnya sih lagi kencang, teman-teman. Nah, tadi aku sempat bridge yang pertama itu, jadi saldonya nggak masuk ya. Aku nggak tahu salahnya di mana, padahal di block explorer udah berhasil. Tapi aku coba lagi untuk bridge 0,2 dan udah berhasil masuk, teman-teman ya. Jadi, kita udah bisa lanjut. Nah, sekarang step-nya kita swap, teman-teman ya. Oke, untuk link swap-nya ini juga aku udah sertakan di deskripsi ya. Di sini kita langsung aja connect wallet. Oke, kita connect aja wallet kita yang tadi ya. Nah, di sini pastikan jaringannya udah linea dan ethereum kita sudah terbaca, teman-teman. Jadi, kita swap aja ke consensus ini. Oke, kita klik understand. Oke, di sini kita swap 0,17 aja. Atau 16 ya, sisanya kita pakai fee, kita swap. Pokoknya kita harus sediakan ETH-nya untuk fee, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kita tunggu ini yang masih pending. Nah, ini sudah berhasil, teman-teman ya. Dan di sini balance-nya sudah nambah. Oke, kalau udah, ini misinya sebenarnya udah beres ya. Karena di sini cuma ada satu token aja juga. Ini juga ada si USDC. Kalau teman-teman mau swap, boleh aja. Lalu di sini kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, di sini kita... meng-add liquidity, teman-teman ya. Jadi, di sini webnya itu Goerly Hope Exchange. Itu sudah ada di deskripsi juga. Nah, di sini kita udah connect wallet ya, auto terconnect dia. Oke, coba kita refresh aja dulu. Oke, lalu di sini kita bisa pilih ETH Linear Pool ini, teman-teman ya. Lalu kita klik add liquidity. Nah, di sini kita masukkan aja. Saldo kita boleh 1,6. Eh, 0,16. Kita masukkan aja semuanya ya. Ini memang dool, nggak apa-apa, teman-teman. Kita preview aja. Lalu kita klik deposit, teman-teman. Oke, di sini akan ada transaksi dari wallet. Nah, di sini kita maxkan aja ya. Ini tuh gunanya agar ETH kita atau WETH kita ini bisa diakses, teman-teman. Oke, kalau udah kita prove aja. Nah, di sini apabila jaringannya atau loadingnya lama ya, teman-teman harus menunggu. Apalagi kalau testnet udah rame itu, kadang-kadang jaringannya itu menjadi lama, teman-teman. Oke, di sini masih lumayan cepet ya. Kita start-set, start-set aja. Oke, kita confirm lagi. Oke, di sini udah berhasil ya. Kita klik aja done. Nah, ini harusnya sudah selesai, teman-teman, testnetnya. Nah, untuk mencabut liquidity yang kita pasang tadi ya, kita bisa klik withdraw di sini. Kita withdraw-nya dikit aja, teman-teman. Agar kelihatan di transaksi, teman-teman ya. Oke, kita coba withdraw. Biar rame aja transaksinya. Oke, kita maksimalkan. Lalu next. Next, kita proof. Oke, kita confirm lagi. Dan ya, sudah done, teman-teman. Nah, dan segitu aja misinya untuk linea ini, untuk saat ini, teman-teman. Dan nanti kalau ada update atau info terbaru tentang linea ini, mungkin aku akan update videonya di YouTube. Atau paling nggak aku share di channel telegram aku, teman-teman. Oke, mungkin segini aja dulu video yang bisa aku sampaikan kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga join channel telegram aku. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Nggak lupa aku bilang, jangan lupa bersyukur, berusaha. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam berbahan.